Salam sejahtera saudara sekalian, selamat datang ke Church at Home. Kami sangat senang berjumpa dengan Anda lagi. Dan tentu kita semuanya tahu bahwa minggu-minggu yang telah kita lewati hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan perubahan dan juga hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Dan saya ingin Anda tahu bahwa kami semuanya di Gereja Mawar Sharon Surabaya bersama-sama dengan Anda memikirkan tentang Anda, mendoakan Anda dan juga mendukung Anda untuk melihat Tuhan bekerja dan juga kami sangat rindu Anda mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dan kami sangat mengasihi Anda. Dan saat ini saat kita bersama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan, mari kita percaya bahwa saat kita masuk dalam ruangan maha kudusnya, saat kita masuk dalam firmannya, saat kita masuk dalam penyembahan, Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Tuhan akan berbicara secara spesifik dalam kehidupanmu. Kasih karunianya diperbaharui dalam kehidupanmu. Saya percaya ada sesuatu perbedaan yang Anda akan alami saat kita masuk bersama-sama dalam penyembahan, saat mendengarkan firmannya, baik secara off-site maupun saat ini secara online, Anda akan mengalami Tuhan. Dan kami juga memberikan segenap hati kami untuk memberikan yang terbaik melayani Anda. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama dan mengundang Tuhan dan membawa hati, mempersiapkan hati kita masuk dalam hadiratnya. Tuhan kami bersyukur bahwa kami mengenal Engkau Tuhan yang setia. Dan kami menyadari bahwa bahkan saat ini Engkau dekat dengan kami, di mana kami berada saat ini. kami tahu setiap firman dan setiap penyembahan dan setiap hal yang kami akan lakukan bersama-sama dalam menit-menit yang akan datang. Semuanya ini Tuhan Engkau akan pakai untuk membuktikan kasih-Mu dalam hidup kami dan juga memimpin kami maju. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang tidak hidup hanya di tengah-tengah keadaan ini dan keterbatasan kami. Tapi kami masuk dalam kuasa dan rencanamu yang luar biasa. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik dan kami percaya kami akan mengalami Engkau bersama-sama dalam kebaikan-Mu. Berkati setiap pendengar dan setiap pemirsa dan setiap anak-anakmu yang datang rindu kepadamu. Di dalam nama Yesus, bekerjalah roh kudus. Amin, amin, amin. Mari kita bersama-sama menikmati setiap menit apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup Anda saat ini. God bless you. Terima kasih telah menonton! 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 Jika Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Haleluya Mari sama-sama katakan Terima kasih 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 Selamanya 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 Kau sumber kepuatan kami Kau sumber pengharapan kami Kau sumber pengharapan kami Tuhan Kau Allah yang Maha Tau Tidak ada yang kus sembunyi bagimu Di dalam hidup kami Tuhan Kami datang menambah oleh Yesus Kemarakah aku dapat pergi Menjauhi rohmu Tuhan Ku berlari mendaki ke langit Namun engkau ada di sana Aku terbang dengan sayang wajah Diam di ujung bumi Namun tanganku menuntungku selalu Bahwa aku mendekat padamu Engkau Tuhan Allah Bahagamu Betapa dasyatnya kuasamu Hadir aku Kini menuhiku Bahwa aku menjelak padamu Ya Yesus ini kerinduan kami mendekat kepadamu Tuhan Alhamdulillah Kemanakah aku dapat pergi Mencari rohmu Tuhan Ku berlari mendaki ke langit Namun engkau ada di sana Aku terbang dengan sayang wajah Yang di ujung bumi Namun tanganku Tuhan Menuntungku selalu Menuntungku selalu Hadir aku Hadir aku Kini penuhiku Tahu aku mendekat padamu Engkau Tuhan Engkau Tuhan Maha Tuhan Maha Tuhan Maha Tuhan Betapa dasyatnya kuasamu Hadir aku Hadir aku Hadir aku Kini penuhiku Hadir aku Bawa aku mendekat padamu Engkau Tuhan Engkau Tuhan Tuhan Maha Tuhan Maha Tuhan Tuhan Mengkau Tuhan Tuhan Maha Tuhan 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 Bawa ku mendekat padamu Kami rindu mendekat padamu Alam mahatamu Kau mengenal hati kami Kau mengerti hidup kami Tuhan Kami datang padamu Dengan segenap hasrat kami Yang merindukanmu Tuhan Kami bersekutu denganmu Kami merindukanmu Tuhan Kami memerlukanmu lebih dari segalanya Kami membutuhkanmu lebih dari segalanya Yesus Tuhan Mari kita buka hati kita Mari sembah dan tinggikan Tuhan Mari berseru Mari panggil nama Yesus Hanya dialah sumber kehidupan kita Kami merindukanmu Tuhan Oh, hallelujah Kami merindukanmu Tuhan Haa Haa Alleluia 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 Haleluya Engkau Tuhan Allah Maha Tuhu Katakan betapa dahsyatnya kuasamu Dan siapa sahamu melebihi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami Dan hadiratmu kini penuhiku Bawa ku mendekat panjangmu Engkau Tuhan Allah Maha Tuhu Katakan betapa dahsyatnya kuasamu Dan hadiratmu kini penuhiku Bawa ku mendekat padamu Kiralah masyarakat pagi hari ini Tuhan Kami datang ke hadiratmu Kami mau bawa diri kami dan seluruh keluarga kami Tuhan Seperti Joshua yang pernah berjanji di hadapan Tuhan Akan mengiring Yesus sampai akhir Saat ini pun kami mau berkata yang sama Bahwa kami dan keluarga kami akan terus mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Akan terus melayani kau hingga akhir hidup kami Tuhan Dan tidak akan pernah ada ala yang lain di dalam hidup kami selain Yesus Mari saudara yang mau berjanji di hadapan Tuhan Mari kita sama-sama bangkit berdiri Mari kita angkat tangan kita ke sorga Mari kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan Bahwa engkau lebih dari segalanya dalam hidupku Tidak ada satu punya bisa memisahkan kami dari kasihmu Tuhan Tidak juga persoalan kesakitan atau apapun Kami tahu kasih Yesus akan selama-lamanya ada dalam hidup kami Tidak ada dalam hidup kami terima kasih tahu Tidak ada dalam hidup kami Tidak ada artinya Kami hanya ingin kau Yesus Ku ingin lebih dekat Bersakutku dalammu Jadikanku hamba setia Setia kepadamu Mari beri kemuliaan Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Lebih dari segalanya Ku inginkan Mas perang dan perbarat Tidak ada artinya Tuhan Hanya Yesus Ku ingin lebih dekat Bersakutku dalammu Jadikanku hamba setia Kepadamu Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Mas perang dan perbarat Tidak ada artinya Kepadamu Ku ingin lebih dekat Bersakutku dalammu Jadikanku hamba setia Kepadamu Katakan kepada Tuhan Jadikan aku hamba yang setia Jadikanku hamba setia Kepadamu Jadikanku Jadikanku hamba setia Kepadamu 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 hari ini kami menghampiri tatamu Tuhan dengan penuh keberanian bukan karena kebaikan kami bukan karena semua yang kami punya kami menghampiri tatamu dengan penuh keberanian karena darahmu sudah menebus kami kami umat pilihanmu, kami umat yang sudah ditebus Tuhan izinkan hari ini kami menghampiri tata kasih karuniamu Tuhan kami mau membawa bangsa dan negara kami di hadapanmu sebagai umat tebusanmu sebagai umat pilihanmu hari ini kami mau masuk dalam hadiratmu menghampiri tatamu ya Tuhan membawa bangsa dan negara kami yang kami cintai ini ke dalam tanganmu kami berdoa buat bangsa dan negara kami jangan pernah tinggalkan bangsa dan negara kami ya Tuhan kami minta sungguh-sungguh tangan Tuhan yang sekalipun tidak mampu kami lihat dengan mata jasmani kami terus bekerja buat bangsa dan negara kami kami berdoa untuk setiap pemerintahan setiap kebijakan setiap peraturan Tuhan turut campur tangan di dalam segala peraturan dan kebijakan yang kami buat yang pemerintahan buat kami berdoa juga untuk setiap ekonomi ekonomi bangsa ini kami percaya bangsa ini punya kekayaan yang begitu banyak dan kami minta sungguh-sungguh pemulihan ekonomi akan segera terjadi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus masa kesusahan ini tidak akan berlama-lama Tuhan turun campur tangan untuk memulihkan bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan kami percaya pandemi yang sedang kami hadapi ini akan segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus kami minta sungguh-sungguh akan tiba waktunya kami yang sudah menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan sebab Tuhan ada atas bangsa ini sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara ini karena kami umat pilihan-Mu ada dan berdiri untuk bangsa dan negara kami Tuhan terima kasih Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu kami percaya kalau Tuhan ada atas bangsa ini maka bangsa ini akan baik-baik saja sebab berkat Tuhan ada atas bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk setiap yang Tuhan beri dalam kehidupan kami kami ada sebagaimana kami ada hari ini itu semua karena kasih setiamu itu semua karena kebaikan-Mu itu semua karena engkau Bapak yang baik buat setiap kami engkau gembala yang baik buat setiap kami terima kasih Tuhan kami kembalikan segala pujian segala kehormatan hanya bagi namamu saja engkau Allah yang layak menerima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin 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 haleluya bisa kasih tepuk tangan yang beriak buat Allah kita haleluya shalom apa kabarnya haleluya silahkan duduk saya mau menyapa buat saudara dimanapun saudara berada kami percaya hadirat Tuhan yang kami nikmati di tempat ini juga saudara nikmati di tempat saudara ikuti sampai selesai Tuhan ingin memberkati kita semua amin saya mau mengajak pertama-tama bagi saudara yang belum tergabung di dalam penggembalaan gereja manapun kami mengundang saudara untuk tergabung dalam penggembalaan gereja mawar syaron penggembalaan gereja mawar syaron berpusat di dalam connect group dan untuk masa-masa ini connect group kami masih berlangsung secara online jadi bagi saudara yang ingin tergabung dalam connect group kami silakan saudara menghubungi whatsapp center yang tertera di pengumuman berikut ini dan ayo join sama kami kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan melayani Tuhan bersama-sama dan tentunya Tuhan akan memberkati persekutuan kita amin amin tanggal 17 Agustus kita akan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia dan kita akan memperingatinya dengan cara berdoa buat bangsa ini GMS Surabaya akan menggunakan momen kemerdekaan ini untuk menyatakan kasih Kristus dan menjadi terang bagi bangsa ini melalui doa akan diadakan doa bagi Indonesia via Zoom hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 ada tiga sesi saudara sesi yang pertama jam 9 sampai jam 10 sesi yang kedua jam 10 15 sampai jam 11 15 sesi yang ketiga pukul 11 30 sampai 12 30 jadi saudara bisa memilih satu sesi dari ketiga sesi itu dan mari kita mau berdiri untuk bangsa ini berdoa bagi bangsa ini kami percaya ada kuasa di dalam doa kita Healthy Homes kembali hadir untuk memperlengkapi keluarga kami keluarga kita juga kali ini akan hadir di hari Jumat tema yang diangkat adalah Parenting in Digital Area bersama Ibu Gina Darmawan Zoom ID dan password seperti yang tertera pada pengumuman ini saudara bisa catat dan join sama-sama kita atau saudara bisa lihat di Instagram GMS at GMS SBY saudara bisa melihat Zoom ID dan passwordnya disana ikuti doa malam pada hari Jumat 21 Agustus yang akan tayang live mulai pukul 7 di Youtube EJ Live dan Facebook GMS SBY dan bagi saudara yang merupakan pengusaha atau profesional kami mau mengundang saudara untuk join doa pagi bersama kami tanggal 22 Agustus God's favors in marketplace Sabtu 22 Agustus dan doa pagi akan dimulai pukul 6 pagi saudara bisa mendapatkan Zoom ID dan passwordnya di CGL saudara masing-masing mari kita mau persiapkan diri untuk memberikan persembahan bagi Tuhan sebab kami percaya bahwa persembahan kita adalah bentuk deklarasi bahwa Tuhan adalah Allah kita Tuhan adalah sumber kehidupan kita kita mau memberikan persembahan kita bagi Tuhan dan saudara bisa memberikan persembahan mingguan diakonia dan persepuluhan Anda ke nomor rekening BCA Veteran 010 049 7000 saudara juga bisa mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja dengan cara transfer ke nomor rekening BCA Veteran 010 898 4000 selain itu agar lebih praktis dan memudahkan saudara bisa memberikan persembahan melalui aplikasi yang ada di gadget saudara melalui BCA Mobile OVO GoPay dana link aja dan sebagainya saudara bisa scan barcode QRIS yang tertera berikut ini silahkan ambil waktu saya memberikan waktu saudara beberapa menit untuk scan barcode yang tertera berikut ini dan mari kita memberikan persembahan bagi Tuhan kita mari kita datang ke hadirat Tuhan kita mau membawa persembahan kita di hadapan Tuhan Tuhan kami bersyukur kami hari ini masih ada sebab Tuhan memelihara hidup kami kami tidak kekurangan apapun sebab Tuhan adalah gembala kami yang memberikan dan memelihara kehidupan kami kami mau membawa persembahan kami di hadapan Tuhan ini yang kami punya kami mau memberikan yang terbaik bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Amen Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah telah berjanjimu ya Tuhan menolong hidupku Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah telah berjanjimu ya Tuhan kulihkan hidupku Kuasamu terlebih kuasamu terlebih Tuhanku terlebih Tuhanku terlebih besar Tak pernah telah berjanjimu Tuhanku terlebih 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 kerajaan Allah dan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita mari kita berdoa di hadapan Tuhan Tuhan kami membawa persembahan kami misi dan diokonia kami di hadapan Tuhan, engkau berkata bahwa ketika kami memberkati saudara seiman kami saudara kami yang membutuhkan kami sedang memberkati engkau Tuhan dan hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk perlebaran kerajaan dan untuk setiap orang yang membutuhkan ya Tuhan sebagai bukti bahwa kasih Tuhan ada di dalam hidup kami sebagai deklarasi kami bahwa semua yang kami punya adalah pemberian berasal daripadamu terima kasih Tuhan kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan tulus hati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin, amin, amin shalom jemaat maurah sarun yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di ibadah online pada hari ini saudara-saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa terlebih dahulu terima kasih Tuhan kesempatan yang indah kami bisa mendengar firman Tuhan melalui khutbah kitab yang akan hambamu sampaikan karena itu berbicara lah kepada kami hati kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin, amin saudara-saudara yang kasih hari ini saya akan berkhutbah dengan judul keturunan ilahi siapakah keturunan ilahi itu dan bagaimana kesupaya kita ini memiliki keturunan-keturunan ilahi coba kita membaca satu ayat yang merupakan perintah pertama yang Tuhan berikan kepada sebuah keluarga kita tahu bahwa lembaga pertama yang Tuhan bentuk di atas muka bumi ini adalah keluarga coba kita baca kejadian fasal 1 ayat 28 Allah memberkati mereka yaitu Adam dan Hawa yang merupakan keluarga yang pertama yang dibantu Tuhan lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak jadi ada perintah bukan hanya kepada keluarga pertama tapi juga kepada semua keluarga orang percaya kita harus beranak cucu dan bertambah banyak mungkin saudara berkata tapi Pak saya ini sudah 5 tahun menikah tapi belum dikarunia anak sampai hari ini saya sudah 20 tahun menikah tapi belum dikarunia anak sampai hari ini bagaimana saya bisa menggenapi firman Tuhan ini saudara sebenarnya ayat ini bukan hanya berbicara tentang keturunan lahiria yang sedarah sedaging tapi ini juga berbicara tentang keturunan rohania yaitu orang-orang yang kita menangkan kita bimbing kepada Yesus dan kita muridkan sehingga mereka menjadi anak-anak rohani kita keturunan-keturunan rohani kita itu pun yang dimaksudkan dengan kecadian fas 1 ayat 28 ini nah saudara jadi ada perintah yang Tuhan berikan kepada keluarga yaitu supaya kita ini memiliki keturunan keturunan yang seperti apakah di dalam Maliaki fasal 2 ayat 15 dikatakan bahwa yang Tuhan kehendaki dari kesatuan itu yaitu suami dan istri itulah keturunan ilahi apa ini maksud dengan keturunan ilahi? keturunan ilahi itu adalah keturunan yang beribadah kepada Tuhan yang cinta Tuhan dan takut kepada Tuhan seperti itulah yang Tuhan mau supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang beribadah kepada Tuhan anak-anak yang cinta Tuhan dan takut kepada Tuhan dan saya berdoa kiranya saudara-saudara memiliki keturunan-keturunan yang seperti ini haleluya puji Tuhan nah bagaimana supaya kita ini bisa memiliki anak-anak yang beribadah kepada Tuhan yang cinta Tuhan dan takut kepada Tuhan saudara kita harus dengan sengaja menciptakan atau melahirkan keturunan-keturunan ilahi dengan cara apa? yaitu dengan menjadikan keluarga kita menjadi tempat pemuridan untuk keluarga kita nah seringkali kalau kita mendengarkan kata pemuridan maka langsung pikiran kita kepada gereja gerejalah yang harus bertugas untuk memuridkan padahal sebenarnya saudaraku keluarga kita haruslah menjadi tempat pemuridan untuk anak-anak kita untuk anggota rumah kita saudara jangan lemparkan tanggung jawab ini kepada gereja gereja hanya menjadi partner kita gereja melengkapi kita keluarga tapi sebenarnya tugas pertama dan terutama ada di tangan kita keluarga-keluarga kitalah sendiri yang harus memuridkan keluarga kita bukan orang lain puji Tuhan nah Alkitab memberikan contoh kepada kita ada banyak pahlawan-pahlawan iman mereka berhasil memuridkan keluarganya tetapi juga memang Alkitab juga memberikan contoh ada juga pahlawan iman yang gagal dalam memuridkan keluarganya nah saya mau kita melihat yang berhasil saja orang-orang yang berhasil memuridkan keluarganya di perjanjian lama ada yang disebut dengan keluarga Yosua siapakah Yosua itu Yosua itu adalah penggantinya Musa Yosualah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian tanah kanaan dan dalam bidatok perpisahannya dengan bangsa Israel Yosua berkata begini dalam Yosua 24 ayat 15 tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan luar biasa Yosua berkata aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan kenapa Yosua begitu yakin begitu pasti mengatakan hal ini karena memang dia telah membawa keluarganya kepada Tuhan dia telah berhasil memuridkan keluarganya keluarganya menjadi keluarganya yang beribadah kepada Tuhan saya harap kita semuanya yang mengikuti ibadah online ini juga menjadi keluarga yang memuridkan anak-anak kita memuridkan anggota keluarga kita sehingga kita bisa berkata kepada dunia ini aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan puji Tuhan di perjanjian baru ada seorang yang namanya Filipus siapakah Filipus ini Filipus ini bukan seorang rasul dia adalah salah seorang dari tujuh orang yang dipilih untuk pekerjaan atau pelayanan diakonia melayani janda-janda di gereja mula-mula tapi walaupun dia orang awam tapi dia punya beban kepada pemberitaan Injil nah Alkitab mencatat dia terpanggil untuk bersaksi beritakan Injil satu hari dia pergi ke sebuah kota di Samaria dan ketika dia beritakan Injil disitu kebangunan rohani terjadi banyak orang yang terima Yesus banyak orang yang dibaptis termasuk ada seorang dukun yang terkenal yang tukang sihir dukun sihir yang terkenal di kota itu ikut bertobat dan terima Tuhan dan juga Filipus ini melayani seorang pembesar kerajaan Ethiopia dan berhasil memenangkannya dan kemudian juga berhasil membaptisnya jadi kalau kita melihat pelayanan Filipus ini pelayanan yang luar biasa walaupun dia bukan seorang rasul lalu setelah semua pelayanan-pelayanannya itu dia kemudian berangkat ke Kaisaria tinggal disitu dan juga tetap melayani disitu tapi walaupun Filipus ini seorang yang sangat sibuk dalam pelayanan dia tidak pernah melupakan keluarganya ada begitu banyak orang sekarang ini begitu sibuk melayani sangking sibuknya melayani orang lain sampai tidak punya waktu melayani keluarganya sendiri tapi tidak demikian dengan Filipus dia tetap melayani keluarganya dan dia memuridkan keluarganya satu hari ketika Paulus berkunjung ke Kaisaria untuk pelayanan penginjilan dia singgah di rumahnya Filipus ini dan Paulus melihat ternyata Filipus ini punya empat anak darah empat anak perawan yang juga melayani Tuhan Filipus berhasil memuridkan anak-anaknya alangkah indahnya kalau kita menjadikan rumah kita keluarganya kita menjadi tempat pemuridan untuk anggota rumah kita puji Tuhan saudara-saudara tahukah saudara-saudara bahwa keturunan ilahi tidak pernah bisa kita lahirkan tanpa sebuah pemuridan yang sengaja kita lakukan itulah sebabnya saya mendorong setiap bapak ibu setiap orang tua ayo harus mulai punya beban muridkanlah anak-anakmu muridkanlah anggota keluargamu supaya seisi rumah kita mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan dan takut Tuhan tahukah saudara-saudara bahwa ternyata pemuridan itu sangat mempengaruhi kelanjutan kehidupan iman daripada orang-orang yang kita muridkan itu tahun yang lalu gereja dikejutkan dengan adanya tokoh-tokoh iman Kristen yang membelot yang murtad tinggalkan Tuhan secara terbuka mereka memproklamirkan bahwa mereka telah kehilangan iman meninggalkan Tuhan Yesus yang pertama adalah Joshua Haris siapakah Joshua Haris ini dia adalah seorang gembala founder dan juga seorang gembala daripada Covenant Life Church di Amerika Serikat anggotanya sekitar 15 ribu orang dan dia juga seorang penulis buku I Kissed Dating Goodbye bukunya ini bestseller terjual kurang lebih 1 juta kopi dan ini buku mendekankan tentang kekudusan dalam berpacaran tapi sayang sekali pada bulan Juli tahun yang lalu secara terbuka di media sosialnya dia mengumumkan bahwa dia telah kehilangan imannya kepada Tuhan dia tidak percaya lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan dia meninggalkan Tuhan lalu satu bulan kemudian di bulan Agustus juga ada seorang yang terkenal seorang worship leader dan juga pencipta lagu-lagu rohani dari gereja Hillsong Sydney namanya Marty Samson juga sama saudaraku secara terbuka di media sosialnya dia mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan iman Kristen nah saudaraku ada seorang doktor dia mengadakan penelitian kenapa sampai ada pemimpin-pemimpin Kristen yang sudah lama melayani kok tiba-tiba bisa meninggalkan Tuhan bisa murtad tinggalkan iman Kristen dan hasil penelitian ini dia tuliskan dalam sebuah buku judulnya Recipe for Disaster dan di dalam buku itu dia menyampaikan ternyata orang itu bisa sampai meninggalkan imannya dipengaruhi oleh dua hal yaitu dipengaruhi oleh bagaimana mereka diasuh dalam keluarga mereka tentang iman Kristen dan bagaimana mereka dimuridkan di gereja mereka tentang iman Kristen jadi sudah lihat ternyata memang sangat penting kalau kita tidak memuridkan anak-anak kita memuridkan anggota rumah kita maka saudara-saudara ku mungkin nanti dia bisa percaya Tuhan tapi dia bisa-bisa seperti Joshua Haris seperti Marty Samson yang akhirnya meninggalkan Tuhan tidak finishing well itulah sebabnya saya mendorong sekali lagi saudara-saudara betapa pentingnya saudara mulai bergerak untuk mengadakan pemuridan kepada anggota keluarga saudara supaya saudara memiliki keturunan keturunan yang ilahi nah bagaimana supaya kita ini bisa memiliki keturunan ilahi melalui pemuridan di rumah kita orang tua punya peranan yang sangat penting apalagi apalagi kalau orang tuanya sudah percaya Tuhan tetapi kalau orang tuanya belum percaya Tuhan maka tentunya yang mengadakan pemuridan adalah anggota keluarga yang paling senior rohaninya artinya mereka lah yang paling bertumbuh rohaninya mereka lah yang harus memuridkan anggota keluarga yang lain tapi kalau keluarga itu adalah keluarga orang percaya maka orang tuanya lah yang harus bertanggung jawab memuridkan yang pertama orang tua itu harus menjadi guru sekarang ini pada masa COVID-19 dimana diperlakukan school from home ada banyak orang tua tertaksa harus menjadi guru bagi anak-anaknya bahkan katakan-katakan orang tua yang belajar orang tua yang kerjain tugas dan ada banyak orang tua yang kemudian menjadi darting darah tinggi kenapa ngajarin anak katanya di apotek-apotek obat yang paling laris sekarang ini adalah obat darting obat darah tinggi kenapa karena ada banyak ibu-ibu yang kalau ngajar anak-anaknya itu tiba-tiba bisa meledak dalam kemarahan berbahagialah saudara-saudara yang anak-anakmu sudah kuliah anak-anakmu sudah gede sudah tidak melewati masa-masa kelam ini saudaraku tapi bagi saudara-saudara yang anaknya masih SD SMP saya ingin berkata kepada saudara jangan itu jadi beban nikmati saudara-saudara nikmati kebersamaanmu dengan anak-anakmu ini relasi kau bangun ketika kau bersama anak-anakmu menurut saya Tuhan izinkan COVID-19 terjadi untuk apa salah satu salah satu tujuannya salah satu hikmatnya salah satu kebaikannya adalah terjadinya keluarga berkumpul kembali memang saudara-saudara ya ada keluarga yang ketika keluarga kumpul itu menjadi bencana kenapa karena waduh hubungan relasinya kurang bagus konflik melulu tapi ada keluarga yang justru memanfaatkan bisa kumpul bersama dan menjadikan kumpul bersama menjadi sorga bagi mereka nah saya harap saudara-saudara menjadikan kumpul bersama keluarga ini sorga bagi keluarga saudara nah jadi saudara orang tua harus menjadi guru untuk anak-anak ya menjadi guru matematika baik menjadi guru ilmu pelajaran sekolah baik tapi yang saya maksudkan disini adalah menjadi guru hal-hal rohani untuk anak-anakmu menjadi guru firman Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu ulangan 6 ayat 6 sampai 7 ulangan 6 ayat 6 sampai 7 sebenarnya ini adalah ayat-ayat yang ditujukan kepada orang tua bukan kepada gereja juga bukan kepada guru sekolah minggu tapi ulangan 6 ayat 6 sampai 7 ini adalah perintah kepada setiap orang tua karena itu setiap orang tua harus mempraktekannya di dalam ayat 7 dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu apa yang harus diajarkan itulah firman Tuhan jadi orang tua harus menjadi guru yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya nah tentunya orang tua harus tahu firman dulu tahu firman harus penuh dengan firman supaya bisa dibagikan kepada anak-anak makanya orang tua kalau hadir dalam ibadah online atau ibadah offline kalau khutbah disampaikan dengarkan baik-baik dicatat supaya bisa dibagikan kepada anak-anakmu atau orang tua itu harus racin baca Alkitab supaya bisa dibagikan diajarkan kepada anak-anakmu jadi orang tua harus menjadi guru yang kedua orang tua harus menjadi role model menjadi contoh anak-anak butuh seorang figur yang bisa dicontoh yang bisa diteladani yang bisa ditiru yang bisa digugu saudara karena anak-anak itu masih polos mereka tidak banyak tahu itulah sebabnya mereka butuh orang di depan untuk membimbing mereka menjadi contoh bagi mereka orang tua yang harus menjadi contoh bagi anak-anak mereka paulus berkata dalam 1 korintus 4 ayat 16 sebab itu aku menasihatkan kamu turutilah teladanku paulus berani berkata kepada cema turutilah teladanku kenapa karena paulus yakin betul hidupnya sudah jadi role model teladan bagi cemaat nah saya khawatir ada banyak orang tua tidak bisa ngomong begitu kepada anak-anaknya turutilah teladanku kenapa karena sadar hidupnya belum menjadi role model bagi anak-anaknya karena itu bapak-bapak ibu-ibu ayo harus punya hidup yang menjadi contoh bagi anak-anak nah bagaimana supaya kita ini bisa menjadi role model nah kita ini harus mempraktekkan apa yang kita ajarkan jadi jangan hanya mengajar lewat kata-kata yang paling penting juga adalah mengajar lewat perbuatan kenapa karena satu khutbah melalui perbuatan itu lebih nyaring bunyinya dari seribu khutbah terbaik lewat kata-kata jadi bapak ibu jangan hanya pintar mengajar lewat kata-kata tapi tidak di dalam perbuatan harus contohkan lewat perbuatan nah saudara-saudara ada seorang namanya Roy Mosolder siapakah Roy Mosolder ini dia dikenal sebagai the father of Christian marriage ministry kenapa karena dia yang memperlopori pelayanan pernikahan Kristen dia mendirikan MPM marriage plus ministry tahun 1971 dan MPM ini telah menyelamatkan 11 ribu pasangan suami istri yang mau bercerai lalu datang ke MPM dilayani oleh MPM dan tidak jadi cerai luar biasa dia menulis tiga buah buku satu buku menjadi bestseller marriage plus dan dia berhutbah di lebih dari 20 negara dia adalah pembicara radio dan televisi dia mempunyai seorang istri namanya Arlene Mosolder punya anak tiga cucu delapan tetapi satu hari Roy ini bikin kaget gereja gereja Tuhan kenapa karena dia mengumumkan perceraian dengan istrinya yang sudah dinikahinya selama 42 tahun orang-orang kaget semua loh bagaimana ini dia kan yang melayani pernikahan Kristen mengajar bagaimana punya keluarga yang harmonis tapi dia sendiri bercerai nah kemudian Roy membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan dia berkata begini saya sering munafik ketika berbicara tentang pernikahan kami yang hebat apa yang saya ajarkan tentang pernikahan selama ini ternyata tidak saya praktekkan dalam pernikahan saya ya ini pengakuan yang jujur Roy ini contoh orang yang pintar mengajar dengan kata-kata tapi ternyata tidak pintar mengajar dengan perbuatan harusnya pengalaman Roy kesaksian Roy ini harusnya menjadi cambuk buat kita ini pendeta-pendeta buat orang-orang yang punya beban dalam pelayanan keluarga ayo kita jangan hanya mengajar bagaimana membangun keluarga tapi kita juga harus mempraktekkan dalam kehidupan keluarga kita puji Tuhan yang ketiga bagaimana supaya kita bisa memiliki keturunan ilahi yang ketiga orang tua harus menjadi motivator Ibrani 10 ayat 24 Firman Tuhan berkata begini dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik mari kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik saudara-saudara anak-anak kita ini apalagi anak-anak zaman sekarang itu tidak punya mental yang sekuat kita pada zaman dulu waktu jadi anak-anak banyak anak-anak zaman sekarang mentalnya sangat rapuh gampang putus asa gampang kecewa gampang menyerah nah dibutuhkan orang tua-orang tua yang bisa memotivasi mereka mendorong mereka dalam kasih mendorong mereka untuk tetap maju bukan hanya di sekolah mereka tapi yang paling penting tetap maju dalam rohani mereka dalam pertumbuhan iman mereka itulah sebabnya setiap orang tua harus menjadi motivator bagi anak-anaknya yang terus mendorong anak-anaknya memberi semangat ketika anak-anaknya lemah yang keempat saudara-saudara orang tua harus bisa menjadi konslor untuk anak-anaknya 1 Thessalonica 2 11 berkata kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang Paulus memperlakukan dirinya sebagai bapak untuk cemaat anak-anaknya itu dan dia menasihati mereka menguatkan mereka seorang demi seorang seperti itu harusnya kita ini memperlakukan anak kita kita menasihati mereka dan kita menguatkan mereka seorang demi seorang jangan pilih kasih kita harus jadi konslor bagi mereka ketika mereka ada masalah ada pergumulan mereka bisa datang kepada kita kapanpun supaya kita bisa mendoakan mereka menguatkan mereka saudara di atas segala-galanya ini perlu ada relasi hubungan antara orang tua dan anak sebab kalau relasinya putus tidak ada relasi maka pasti proses melahirkan keturunan ilahi akan gagal tetapi kalau relasinya bagus maka pasti proses melahirkan keturunan ilahi akan berhasil orang tua akan bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya orang tua bisa menjadi role model bisa menjadi motivator dan bisa menjadi konsolor untuk anak-anaknya kiranya Tuhan tolong kita semuanya Tuhan berkati kita semuanya haleluya mari kita berdoa bersama keluarga ku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi engkau tiada yang dapat melebihi kasih tangan kalau suami tidak ada istri dan anak-anak pegangan tangan atau kalau istri lagi pergi suami dan anak-anak pegangan tangan dan mari kita naikkan lagu ini lagi bersama keluarga ku bersama bersama keluarga ku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi engkau tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan bagi kami engkau segalanya bagi kami bagi kami engkau segalanya bagi kami bagi kami engkau Segalanya Abang menyerahkan seluruh keluarga Yang sedang mengikuti program ini Tuhan kiranya menolong mereka Memberkati setiap keluarga ini Baik keluarga yang lengkap hadir Maupun keluarga yang tidak lengkap Tuhan menolong mereka Bahkan single parent juga Tuhan menolong mereka Berikan hati yang bijaksana kepada setiap orang tua Supaya mereka benar-benar bisa memuridkan anak-anak mereka Oh Tuhan berikan ketaatan kepada setiap anak-anak Supaya mereka mau dimuridkan oleh orang tua mereka Berkatilah keluarga-keluarga gereja Mawersaron ini Tuhan menolong setiap mereka Dan biar kiranya setiap keluarga ini bisa bertumbuh Mengenal engkau Dan mereka bisa finishing well Sampai kau datang kedua kalinya Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Saleluya Amin Amin Puji Tuhan Shalom Saya sangat diberkati oleh firman yang barusan disampaikan Karena firman itu bukan hanya kata-kata manusia Tapi saat kita menjadi pelaku firman itu Benih-benih itu akan menjadi kuasa yang dilepaskan dalam kehidupan kita Tapi bukan hanya kuasa Tapi akan menjadi satu pohon pekerjaan Tuhan Yang membawa buah yang luar biasa Saya berdoa bahwa Anda dikuatkan Dan saya percaya Tuhan bekerja Oleh karena itu saat ini mari kita menjadi pelaku firman Dan sekali lagi Anda tidak sendirian menghadapi hari esok Anda Dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu lagi Kami bersama-sama dengan Anda Kami mendoakan Anda Kami melihat dan kami percaya Tuhan akan lakukan halal besar Mari kita berdoa pada akhir daripada ibadah online Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu di tempat ini Sekali lagi hamba berdoa Urapanmu dan kasihmu dan penyertaanmu dicurahkan dalam hidup mereka Dan kami percaya Tuhan kami adalah anak-anak yang hidup dalam kebebasan Kuasa dan kemenangan di dalam engkau Oleh karena itu ku ucapkan kemenangan dalam hidup anak-anakmu Ku ucapkan kebebasan untuk mengalami berkat dan kuasa Tuhan Ku ucapkan kekuatan yang baru Ku ucapkan setiap firman yang menjadi kehidupan Dan membawa buah yang luar biasa Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan Dan diberkatilah engkau karena kemenangan adalah milikmu Dan Tuhan bekerja dalam hidupmu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa lagi Minggu yang akan datang Dan kami bersama-sama dengan Anda Mari kita lihat kemenangan Tuhan telah terjadi dalam hidupmu God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!